selamat menikmati pemimpin daripada pembangunan ini pula cuba untuk membelah tindakan itu dan satu isu juga yang dibangkitkan oleh YB yang memberikan perbahasan ini berkaitan dengan menantu pagoh ada H kah pagoh? ada kan? tidak apa, menantu pagoh yang menghilangkan diri digesah supaya syarikatnya itu disiasat, itu antara kisah juga, jadi sahabat semua menarik untuk kita ikuti video ini tanpa buang masa, mari kita tonton bersama-sama di mana saya lihat objektif pindahan akta ini adalah untuk mewujudkan kuasa baru dan juga perluaskan tugas kepada Jabatan Ketua Audit dan ini adalah perlu di mana saya lihat mereka telah memberikan cadangan pindahan di mana selepas pindahan ini diluluskan, maka Jabatan Ketua Audit, mereka boleh audit mana-mana syarikat yang ada jaminan kewangan daripada kerajaan dan juga mana-mana syarikat yang menerima wang awam boleh disiasat oleh Ketua Audit jadi saya nak tanya kepada Jabatan Ketua Audit penjelasan sama ada kalau ada kes yang disiasat oleh PDRM ataupun SPRM bolehkah pada masa yang sama Jabatan Audit itu boleh juga siasat syarikat-syarikat berkenan saya beri satu contoh kes yang melibatkan anak menantu paguh di mana SPRM sekarang nak tangkap anak menantu paguh itu tetapi dia selalu melarikan ke luar negara jadi dalam masa ini PDRM tak boleh lanjutkan siasatan ataupun SPRM tak boleh lanjutkan siasatan bolehkah Jabatan Audit pergi siasat syarikat tersebut dan saya menyuruh kepada Jabatan Audit supaya menyiasat syarikat yang melibatkan anak menantu paguh itu itu yang pertama juga dengan perluasan sedemikian sudah pasti sebelum ini ya Timbalan Speaker saya adalah apa nama menjadi ya pembangkang sebelum ini dan kita selalu ya merujuk kepada laporan Audit ini untuk kita teliti di mana ketirisan salah guna kuasa jadi dengan perluasan ini saya rasa itu adalah satu yang bagus sebab sebelum ini banyak ya kerajaan negeri mereka tubuhkan banyak anak syarikat dan anak syarikat itu mereka salurkan wang mereka itu kepada syarikat-syarikat yang lain di mana di mana telah menghalang jawatan Audit untuk mengaudit company sedemikian maka saya yakin dengan anda pindah ini mereka boleh siasat contohnya di kerajaan Kelantan sebelum ini pernah meminta peruntukan daripada pusat kononnya mereka menghadapi kecairan kewangan tidak cukup nak bayar ya gaji kaki tangan kerajaan Kelantan tetapi apabila kerajaan pusat bagi wang kepada mereka mereka pula kita lihat mereka beli kereta mewah untuk eksko mereka kereta baru untuk eksko mereka jadi hal-hal sedemikian sudah pasti dengan adanya pindaan akta ini dia dapat memberi kuasa untuk kita siasat mana-mana kerajaan yang salah guna kuasa jadi saya merujuk lagi kepada Kota Melaka minta laluan sikit saya tak bagi saya merujuk kepada saya ingat jangan buat turuhan beri peluang jawab kalau saya Timbalan Speaker saya merujuk kepada laporan audit yang terakhir iaitu pada tahun 2022 di mana kenyataan 36.12 tak boleh mengeluarkan mengelirukan Dewan Kota Melaka tadi sebut tentang Kelantan dia sendiri pun tak pasti lagi maklumat Kelantan itu dia seduluh audit siasat tapi dia dah tuduh Kelantan guna duit salah guna duit kenapa dia tak minta segambut berjelaskan macam mana suami dapat kontrak terima kasih terus ke Timbalan Speaker saya apa yang saya kata itu semua fakta lah kalau kalau apa nama siapa itu dia mengambil sikap sengaja lupakan sesuatu itu saya tak boleh buat apa ya saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua audit negara apabila mereka menyediakan ya laporan audit bagi tahun 2022 di mana dalam kenyataan tersebut dia mengatakan secara kesuran masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti projek program kerajaan dari tahun 2016 hingga tahun 2022 terdapat isu yang menjurus kepada kerugian wang awam pembaziran dan pembayaran tidak teratur disebabkan kegagalan kementerian jabatan agensi dalam mematuhi prosedur ataupun peraturan yang ditetapkan kurang teliti semasa merancang aktiviti serta pemantauan yang tidak konsisten dan tidak teliti dan ketua audit juga kata mereka telah mengemukakan sebanyak 261 show audit untuk dilaksana oleh kementerian ataupun jabatan agensi serta syarikat kerajaan yang di audit di peringkat persekutuan dan negeri jadi dalam isu ini saya harap supayalah ketua audit balangkali boleh beritahu kepada Dewan memandangkan banyak begitu banyak kelemahan shortcoming berapa tindakan tata tetik telah diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab yang telah buat salah adakah tindakan tata tetik diambil jika ia berapa tindakan tata tetik telah diambil apakah jenis tindakan yang telah diambil itu saya rasa itu penting kalau tidak sia-sia saja apa yang dilakukan oleh jabatan audit kita perlu puji jabatan audit negara mereka memang buat kerja dengan baik pergi teliti telah siasat keluarkan laporan tetapi jika tiada tindakan yang sewajarnya diambil terhadap mereka yang buat salah sengaja buat salah maka sia-sia saja usaha jabatan audit tersebut jadi saya harap kita mesti ambil tegas ambil tindakan terhadap mereka yang buat salah dengan itu sekian terima kasih timbalan speaker terbaik sahabat-sahabat semua terjentik sedikit Tuan Man Tuan Ibrahim rasa marah dan bangkit kononnya apa yang dinyatakan oleh YB ini katanya itu semua tidak benar sedangkan kita tahu isu pembelian Mercedes ini sebenarnya telahpun diketahui ramai dengan gambar-gambar terkini dengan pengakuan sendiri daripada kerajaan kononnya kereta lama tidak sudah lama tidak diganti digantikan dengan kereta Mercedes apabila ditanya kenapa tidak boikot Mercedes salah seorang MP Pasir Mas mengatakan bukan semua benda boleh diboikot aduh ada pula ya ngecalian sedangkan Mercedes ini juga antara juga sekutu yang menyokong kepada keganasan di Gaza dan sebagainya dan seorang lagi nampak kebudak-budakan sahabat semua Al-Hursta MP Al-Hursta kalau saya tidak silap nampak sangat budak-budak fikirannya lalu mengaitkan apa ini tiba-tiba apa yang berlaku di suami kepada ahli parlimen gombak gombak kalau saya tidak silap mungkinlah sebenarnya dia mengaitkan berkaitan dengan YB Hana tapi sebenarnya isu itu telah dijawab dengan dengan begitu baik oleh kerajaan kerajaan Selangor tetapi masih digunakan untuk cuba mengelirukan cuba untuk mempertahankan pembelian Mercedes dan sebagainya akhirnya sahabat semua saya selangat setuju dengan kenyataan gesaan dan juga cadangan daripada MP Alipalemen ini yang menyatakan kalau menantu pagu ini entah hilang kemana ya kenapa tidak pihak berkuasa atau adit membuat menyiasat syarikat-syarikat yang ditinggalkan oleh menantu abakau yang menghilangkan diri ini sahabat-sahabat semua jadi sebenarnya kalau tidak bersalah kenapa perlu menghilangkan diri kan itu persoalan yang menarik jadi terima kasih sampai sini saja sekiranya Anda memberikan seberang komen Anda boleh berikan di dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah terima kasih disinginkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan apapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian saya daripada Orang Innova Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye terima kasih